Well, buat kamu yang galau atau pakai Facebook ataupun Google sebagai media pemasaran, mana sih sebetulnya yang lebih baik untuk dipakai? Dan itu yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Upgraded.id, tempat Anda belajar digital marketing, digital teknologi, dan digital otomatisasi untuk bisa mengembangkan omset bisnismu. Nah, topik kita hari ini sebetulnya bicara tentang mana sih yang lebih bagus antara Facebook ads atau Instagram ads gitu ya, ataukah kita pakai Google ads sebetulnya. Jadi, untuk menjawabannya ini sebetulnya saya pribadi ya, jawaban pendeknya buat saya sih tergantung. Tapi tergantung apa, sebetulnya itu yang harus kita juga cermatin dulu gitu ya. Jadi yang saya mau sebetulnya harus kita tanya gitu ya, dalam part ini, ya bisnis Anda sendiri gitu ya, kira-kira entah itu personal brand, entah itu business brand gitu ya. Mana yang lebih better? Apakah impulse? Apakah itu interest-based? Jadi ini sebetulnya yang titik yang menurut aku pribadi akan krusial banget untuk dijawab terlebih dulu sebelum kita menentukan both keduanya. Hal ini juga bicara tentang pendekatan sebetulnya. Jadi mana yang lebih efisien dan efektif untuk mendekatin atau mendapatkan conversion dari bisnis Anda atau enggak. Maksud dari impulse atau interest itu apa sih gitu ya? Impulse itu bicara tentang kalau orang sekiranya kira-kira jalan di depan kita gitu ya, kemudian kita tawarin produk atau bisnis kita atau jasa kita misalnya, apakah orang akan beli saat itu juga? Itu namanya impulse. Kalau memang orang bisa beli, misalnya ya, skincare misalnya, atau misalnya makanan, let's say kayak gitu. Saat saya tahu bahwa saya nanti pengen makan bakso, let's say kayak gitu, tapi kemudian ada iklan yang menarik, kemudian saya lihat, ih kayaknya gede-gede-gede-nya enak nih gitu ya. Jadi mendadak saat itu juga saya lihat sebuah konten, kemudian saya lihat sebuah video, atau saya lihat sebuah perawaran atau promosi, kemudian saya mendadak jadi pengen gede-gede-gede, bakso-nya lupa gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan impulse gitu ya. Atau tipe bisnis produk atau jasa Anda yang justru base-nya adalah interest. Interest adalah kalau produk Anda tidak dibutuhkan atau tidak ada masalah tertentu, ya maka tidak ada relevansinya. Misalnya gini, Anda misalnya beli tali jangkar, kapal misalnya. Apakah Anda kalau lihat iklan di Facebook, kemudian lihat tali jangkar, kemudian Anda beli? Juga ini most likely enggak gitu ya. Artinya ya itu akan butuh demand tertentu. Berarti kan saat orang butuh, orang akan cari produknya. Jadi impulse and interest itu hal yang krusial banget buat kita cermatin banget di awal banget saat kita pengen menentukan gitu ya. Mana yang lebih baik untuk kita pakai ya impulse atau interest tadi. Karena kalau kita masalah di sini aja belum clear, ya maka ya Facebook dan Google Ads itu jadi hal yang jadi problematis dari kedepannya. Bisakah keduanya? Jawabannya bisa. Tapi tentu Anda akan fokus salah satu dulu gitu ya. Nah, pendekatan yang saya biasanya akan saranin buat Anda pakai adalah gini, teman-teman. Jadi bicara tentang impulse intent dan juga interest intent, ya kalau impulse maka Anda bisa fokus pada social media marketing. Basically gitu ya. Kenapa? Karena akusisi konsumen itu perlu cepat banget gitu ya. Dan hal yang mungkin Anda harus fokuskan ya membuat konten yang menarik gitu ya. Konten yang bisa convert. Bicara tentang impulse gitu ya. Anda perlu belajar tentang copywriting gitu. Juga sudah cover banyak di channel kita. Anda bisa lihat di playlist channel kita tentang copywriting. Ada banyak sekali topik yang bisa Anda tonton juga. Bicara tentang impulse ini gitu ya. Bicara tentang interest gitu ya. Maka di sini Anda akan perlu fokus pada SEO atau SEM. SEM itu ya kita sebut sebagai Google Marketing atau Search Engine Marketing. SEO adalah versi organiknya yaitu Search Engine Optimization gitu ya. Jadi saat orang butuh sesuatu, orang akan ketik sesuatu and then apakah kita ada apa enggak di sana. Jadi itu bicara tentang impulse dan interest. Basically sekali lagi ya kalau interest kita bicara tentang Google Ads, impulse kita bicara tentang Facebook, Instagram, LinkedIn, bicara tentang ya banyak hal lain. Apakah kemudian di impulse kita enggak ada juga di Google? Jawabannya sebetulnya ada sih sebetulnya. di mana kita sebut sebagai namanya GDN atau YouTube Ads gitu ya. Itu juga sifatnya lebih ke impulse. Jadi tenensi simpelnya adalah saat kita mungkin pernah ke sebuah website misalnya kayak di... Jadi impulse, kita bicara tentang impulse dulu ya. Impulse itu ada banyak bentuk sebetulnya ya. Jadi misalnya saya ke Instagram and then saya scrolling, 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 scrolling. Kemudian nanti akan muncul misalnya advertising kayak gini ya. Sponsor gitu ya. Jadi ini visit Dubai. Kebetulan. Saya enggak tahu kenapa saya kena. Jadi intinya adalah ya ini ada sponsor. Ya iklan. Artinya saat saya di Instagram pengen lihat postingan-postingan siapa gitu ya. Kemudian ya saya lihat sponsor ini. Ya ini yang disebut dengan impulse. Apakah kemudian jadi saya pengen ke Dubai? Ya itu yang kita lihat gitu ya. Sama juga di Facebook teman-teman. Jadi saat saya scrolling di Facebook feed gitu ya. Kemudian Anda bisa lihat yang ada sponsor gitu ya. Ya itu iklan yang muncul. Apakah kemudian kita jadi klik iklan tersebut? Jawabannya ya it depends sekali lagi gitu ya. Bentuk yang versi lainnya juga. Kalau mungkin Anda nonton video ini. Kemudian tadi ada iklan misalnya. Atau nanti akan ada iklan. Ya itu namanya juga impulse. Karena bentuknya, sifatnya adalah sebetulnya yang Anda konsumsi adalah ya konten gitu ya. Baik di Instagram, baik di Facebook. Atau mungkin sesimpel yang model kayak gini teman-teman. Ya Anda bisa perhatikan saat saya misalnya ke Kompas. Saya pengen baca berita tertentu misalnya. Saya pengen lihat apresi yang lagi heboh sekarang misalnya gitu ya. Jadi terlepas dari banyak hal ini ya. Kemudian Anda bisa lihat di sini adalah ada reps. Benar nggak sih? Saya baca ini. Reps ya. Online booking software. Di mana kalau saya arahkan ini adalah iklan oleh Google. Oke. Kemudian di bagian atas juga ada ya. Ini reps juga. Ini juga reps gitu ya. Jadi ini iklan-iklan oleh Google. Yaitu disebut dengan display ads. Atau kita kenal sebagai namanya GDN. Google Display Network. Di mana ya Kompas salah satu networknya Google. Ya karena dia yang memonetisasi menggunakan Google platform. Jadi hal-hal seperti ini yang Anda perhatikan. Ya ini adalah impulse. Jadi tentunya Anda harus tahu bahwa ya ini harus bisa menarik gitu ya. Online booking software for restaurant. Get started for free. Let's say gitu ya. Ya apakah tertarik gitu ya. Ya bisa jadi teman-teman. Yang sebangsa kayak gini juga sama teman-teman ya. Ini benar. Walaupun ini kayaknya bukan Google Ads sih. Kayaknya ini private placement gitu ya. Bukan private placement. Sorry. Ini exclusive ads gitu ya. Bank Indonesia. Cuman kalau Anda klik. Ini kayaknya Google Ads juga ya. Sorry ya. Jadi kalau saya perhatikan saya arahkan ke bawah itu ada Google Ads teman-teman. Kalau teman-teman cermatin daerah sini ya. Di bagian kiri bawah itu ada posarnya ada Google Ads. Itu berarti Google Ads teman-teman. Ya. Penghasilan dari Google basically. Ini juga Google Ads ya. Iklan oleh Google. Ya intinya teman-teman got the idea. Jadi basically saat saya mungkin baca-baca di sini. Saya lihat ini apaan sih. Menarik gitu ya. Atau kemudian saya lihat ini. Oh menarik nih. Kemudian saya klik iklannya. Sifatnya ya itu adalah iklan display. Jadi yang sifatnya impulse sekali lagi. Dan kalau kita bicara tentang Google Ads yang search basically misalnya gitu ya. Bisa sih saya tali jangkar misalnya. Ya. Tali jangkar. Kemudian saya scroll scroll scroll. Saya nggak tahu sih. Ada iklan apa nggak di sini. Kayaknya nggak ada iklannya. Oke. Di sini nggak ada ya. Mungkin tali kapal aja gitu. Nah ada ya. Malah tali kapal ya. Jadi misalnya saya cari tali jangkar, tali kapal, anything. Kemudian teman-teman saat saya ketik sesuatu. Saya pengen cari informasi tentu. Kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini. Muncul sponsor gitu ya. Sponsor, sponsor, sponsor. Ya ini adalah Google Ads. Search Network. Tapi basically teman-teman. Jadi ya teman-teman perlu bisa perhatikan gitu ya. Bahwa basically saat muncul-muncul kayak gini. Ya nah kayak gini ya. Saat saya klik gitu ya. Ya maka ya itu adalah iklan yang muncul teman-teman. Jadi saat saya klik muncul berdasarkan apa yang saya cari. Nah basically kedua itu boleh dibilang ya. Perbedaan utamanya. Sekali lagi mana yang lebih better buat Anda pakai. Saya berbeda nggak bisa ngomong ya. Bagus nggaknya. Sekali lagi tergantung pendekatan Anda yang mana yang paling lebih Anda buat. Misalnya kayak tali kapal kayak tadi. Apakah impulse nggak bisa muncul? Basically bisa. Kalau mungkin memang ya Anda bisa ngiklan. Ya udah iklan aja di Facebook, Instagram. Pakai aja interest yang seputar perkapalan. Bisakah jawabannya? Menurut saya bisa. Tapi tentu pendekatan akan berbeda teman-teman. Jadi saat bisa tentang impulse atau kita jual makanan. Apakah menjual makanan di Facebook, Instagram, TikTok misalnya gitu ya. Bisa dengan video-video gitu. Jawabannya bisa teman-teman. Apakah kemudian di Google search misalnya. Tempat makan enak terdekat misalnya gitu ya. Anda punya restoran. Bisa nggak Anda jualan kayak gitu. Jawabannya basically juga bisa. Gitu ya. Anda bisa pakai Google Ads juga. Tapi pertanyaan saya adalah kemudian mana yang kemudian harus Anda fokusin lebih dulu. Mana yang utama, simpelnya gitu. Jadi bukan berarti bahwa kedua ini nggak bisa dilakukan berbarengan. Jawabannya bisa. Semua bisnis juga akan ada bobot impulse, ada bobot interest-nya. Tapi mana yang lebih prioritas? Itu yang harus kita temukan sebetulnya. Jadi saat kita memahami bahwa baik impulse maupun baik interest ini. Keduanya sama-sama kita akan pakai dalam bisnis. Bobot mana kemudian yang lebih harus Anda fokuskan. Itulah yang menentukan platform mana yang kemudian Anda pakai. Jadi ya Google sekali lagi mau impulse, mau Facebook, TikTok ya Anda kan nggak jauh-jauh dari ya basis intentnya apa. Baik itu impulse intent kah atau interest intent. Basically di situ. Biasanya yang saya akan sarankan gitu ya. Jadi kalau memang bisa Anda seputar lebih banyak dominan orang-orang itu harus searching dulu. Kemudian ya orang baru akan menentukan beli apa enggak gitu ya. Atau orang memang melihat seketika itu kemudian dia mendadak-jari pengen beli. Ya bisa jadi. Itu impulse yang lebih better buat Anda pakai. Jadi basically menurut saya gitu ya. Sekali lagi Anda bisa fokus dengan ya mana yang lebih preferable buat Anda. Baik impulse maupun interest tadi. Untuk menentukan lebih bagus pakai search Google kah? Atau pakai display ads kah gitu ya. Display ads ya termasuk Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn gitu ya. YouTube termasuk ataupun Google display network tadi gitu ya. Jadi yang minimal dapat bayangan gitu ya bahwa platform itu sebenarnya banyak pilihannya. Tapi basic fundamentalnya adalah nggak lari dari yang tadi saya bilang gitu ya. Mana yang lebih preferable, impulse, atau interest gitu ya. Jadi ya semoga Anda dapat poin-poin gitu ya. Nah kalau lebih itu kali ya isi penjelasan kayak di video kali ini. Semoga ada satu dua hal yang bisa memberikan Anda wawasan tertentu. Dan kalau memang Anda punya pertanyaan, Anda punya saran mungkin, feel free buat tulis di komen. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel kita. Kalau memang Anda baru pertama kali nonton video ini, untuk bisa dapetin video-video terbaru kita, juga jangan lupa nyalain loncengnya. Dan itu aja dari saya Niko di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.